Tas kepribadian tentang tipe keberanian yang lo miliki sebagai pria sejati. Berdasarkan teori psikoanalisis dan pengambilan keputusan di alam bawah sadar, keberanian ini kalau lo kembangkan bisa jadi nilai yang penting saat nanti lo memimpin wanita dan rumah tangga. Tas ini juga berhubungan sama tas kepribadian lainnya yang gue bikin yaitu 5 tipe kecerdasan pria. Bayangkan, lo adalah seorang raja yang memimpin sebuah negara yang makmur. Tiba-tiba terjadi musim kemarau panjang yang bikin seluruh radang dan sawah kekeringan. Hampir gak ada bahan makanan lagi dan seluruh rakyat kelaparan. Sampai-sampai mereka terancam sakit dan meninggal. Sebetulnya, pihak istana masih menyimpan stok makanan, tapi jumlahnya terbatas untuk para pejabat istana. Situasi sekarang juga rawan perang, jadi lo gak boleh minta bantuan dengan gegabah. Padahal kabarnya, musim kemarau panjang ini baru berakhir 2 bulan lagi. Apa yang bakal lo lakukan buat menyelamatkan negara dan rakyat lo? Nah, lo harus ambil satu keputusan dari 3 opsi ini. Opsi pertama, lo minta bantuan dari negara lain. Lo bilang kalau negara lo sedang kesulitan dan butuh makanan dalam jumlah banyak. Cara ini bisa menyelamatkan rakyat, tapi negara lo jadi kelihatan lemah dan ada kemungkinan bakal diserang negara lawan. Opsi kedua, lo membagi stok makanan yang dikhususkan untuk para pejabat kerajaan. Cara ini bisa menyelamatkan rakyat, tapi lo dan seluruh penghuni istana bakal ikut kelaparan dan menderita sampai musim kemarau berlalu. Satu hal negatif lagi, lo bisa kehilangan dukungan dan kepercayaan dari para pejabat kerajaan yang jatahnya diambil. Tapi seenggaknya, cara ini gak bikin negara lo kelihatan lemah dan bisa menghindari risiko diserang negara lawan. Opsi ketiga, lo mengirim pasukan untuk melakukan ekspedisi ke sebuah hutan yang berbahaya. Di hutan ini, kemungkinan ada berbagai buah dan sayuran yang bisa dimakan rakyat, tapi juga ada banyak hewan buas yang bisa melukai dan membunuh pasukan lo. Rugiannya, mungkin ada korban jiwa dari pasukan ekspedisi yang lo kirimkan. Dan ada kemungkinan ekspedisinya gagal total karena tingkat kesulitan yang tinggi. Pilih satu dari tiga opsi ya, bro. Pertama, lo minta bantuan negara lain. Kedua, lo membagi stok makanan milik pejabat kerajaan. Ketiga, lo mengirim pasukan ekspedisi ke hutan yang berbahaya untuk mencari makanan. Gue kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ini arti jawaban lo. Kalau lo pilih minta bantuan negara lain, berarti tipe keberanian yang lo miliki adalah keberanian untuk berkata dan bersikap jujur. Walaupun bahit, walaupun kalau faktanya terbongkar bisa bikin lo terlihat lemah. Tapi demi kebaikan bersama, lo bisa mengesampikan gengsi dan ego. Kalau lo pilih membagi stok makanan milik kerajaan, berarti tipe keberanian yang lo miliki adalah keberanian untuk berbuat baik. Lo berani mengikuti prinsip kebaikan, walaupun itu bisa bikin lo kehilangan popularitas, bahkan kekuasaan di masa depan. Yang penting bagi lo adalah bertindak berdasarkan nilai kemanusiaan, memanusiakan manusia, dan melindungi yang lemah. Kalau lo pilih mengirim ekspedisi berbahaya untuk mencari makanan, berarti tipe keberanian yang lo miliki adalah keberanian untuk menghadapi cobaan. Lo paham, untuk mencapai suatu tujuan mulia, ada kalanya kita dituntut untuk mengambil risiko yang tinggi. Termasuk, risiko untuk menghadapi kesedihan, risiko melakukan hal yang sulit, dan risiko untuk mengorbankan berbagai hal penting dalam hidup. Jadi, lo punya tipe keberanian apa bro? Share di kolom komentar ya. Lo juga bisa ikut tes keberanian lain yang gue bikin khusus buat lo, yaitu tes keberanian 5 tipe kecerdasan pria. Salam heavy human, dan subangat bro.